Halo teman-teman akar disini dan ini adalah curan TG dengan merek eboni dengan spek 210 cm seperti apa reviewnya pada video kali ini so kita langsung reviewnya saja tapi sebelumnya teman-teman bisa bantu channel ini dengan klik like dan subscribe video ini bermanfaat dan dislike aja jika video ini tidak bermanfaat untuk pertama kali kita melihat bodinya dulu teman-teman ini terdiri dari dua warna saja yang pertama ini warnanya hitam drop kemudian ini hijau dan bergradasi dengan warna hitam glossy dan ini warna hijau lagi untuk penutupnya ini masih gunakan plastik dan dan kencang teman-teman ini bagus ya sebelah sini juga masih plastik kita cek seperti apa dalamnya seperti ini teman-teman masih berbahan fiber kelihatannya kemudian untuk mereknya ini masih tempelan stiker teman-teman jadi sayang ya saat kita menggunakan TG ini dengan sangka waktu yang lama-lama ini bisa terkelupas kemudian untuk panjang tertutupnya telah sempur saja panjang tertutupnya kita dapat di 42,5 teman-teman kemudian untuk diameter pangkal kita bisa cek di 12,1 kemudian untuk bagian ujung tertutupnya yaitu di 11 mm kemudian untuk bagian terkecilnya dan sekalian cek ini di 0,8 cukup kecil teman-teman kemudian untuk beratnya kita timbang saja 42 ya 42 gram cukup lumayan enteng dan untuk jumlah ruas langsung cek saja bagian dalamnya sekaligus kita lihat isinya ya dalamnya cetnya ini warnanya bagian ujung ini sepertinya top teman-teman dan seperti ini X nya agak kaku teman-teman kaku 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 rose teman-teman dengan warna hitam semua untuk bagian dalamnya dan ini warnanya glossy untuk nomor 2 nomor 3 juga masih glossy nomor 4 masih glossy juga 5 glossy 6 juga glossy kemudian untuk panjang seluruhnya teman-teman bisa cek video berikut ini untuk panjang keseluruhan setelah kita ukur ya kita mendapatkan 208,5 cm teman-teman jadi speknya ebon ini 210 tapi setelah kita ukur ternyata hanya 208,5 cm jadi tidak sesuai dengan spek jadi saya tidak tahu apakah memang unit saya yang saya terima memang kurang atau memang dari sananya yang memang kurang jadi saya tidak tahu kemudian untuk lengkungannya seperti biasa saya kita menggunakan ini teman-teman untuk sebagai tes uji bebannya ya kita ukur seberapa kita menggunakan beban 250 gram so kita langsung cek video berikut ini untuk lengkungannya teman-teman lumayan melengkung teman-teman jalan TG ini ya di rose nomor 1-2 masih lumayan tapi untuk selanjutnya di rose 2345-7 itu sangat melengkung jadi memang kesannya agak takut patah teman-teman dengan doban 250 kesannya agak ringkih ya teman-teman untuk jalan TG ini kemudian kita langsung ke actionnya saja teman-teman bisa melihat video berikut ini musik 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 untuk actionnya saya kira TG ini masuk ke kategori lentur teman-teman walaupun tadi ujung lenturnya bagian terkecilnya ini agak kaku ya tapi ternyata di ruas nomor 3456 itu ternyata agak lentur teman-teman jadi tg ini saya kira masuk di action yang kemudian untuk harga ke jalan TG ini dengan spek 210 saya mendapatkan harga di marketplace atau online shop itu sekitar di 30 ribuan jadi teman-teman bisa cek link deskripsi di bawah untuk harga terbarunya pastinya untuk spek di atas 210 pasti akan mahal dan di bawah dari 10 mesti akan lebih murah untuk kesimpulan saya rasa jalan TG ini masih mempunyai sisi positif teman-teman salah satunya yaitu TG ini masuk di rose pendek ya dengan pajak tertutup 42 kemudian menutup juga kencang ini catnya halus temen-temen cat halus bagus ini ginjolong glossinya dapat tapi sayang ada sisi kekurangan yaitu seperti tadi jalan TG ini tidak sesuai dengan spek yang ada disini selanjutnya merek juga masih stiker untuknya sebenarnya masih halus teman-teman tapi disini ada noda hitam seperti ini teman-teman mungkin ketidak sengajaan pembuatnya teman-teman ya soalnya saya lihat ini masih halus sih sebenarnya cuma ada noda hitam aja jadi agak sayang mungkin itu aja teman-teman review pada video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat jangan dislike aja jika video ini tidak bermanfaat dan satu lagi jika ada rekomendasi barang pancing yang ingin kita review teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah kurang lebihnya mohon maaf dan maka pamit dadah